Intro UIN Jakarta menerapkan teknologi parkir baru yakni palang pintu otomatis atau bariget Ini dipungsikan guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi sivitas akademika UIN Jakarta Seperti apa beritanya? Berikut selengkapnya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta mulai menerapkan palang pintu parkir otomatis atau bariget Teknologi ini mulai dioperasikan sejak awal September lalu Tepatnya di pintu masuk menuju kantor-aktorat di samping Fakultas Dirosat Islamiyah Penggunaan bariget atau palang pintu parkir otomatis ini bertujuan untuk mengatur tata letak parkiran UIN Jakarta dan menghindari terjadinya kehilangan maupun kecelakaan Pengoperasian bariget ini masih dalam masa uji coba Sementara hanya diperuntukkan untuk tamu undangan, karyawan, dan pejabat universitas yang hendak parkir di depan gedung rektorat Kan kelihatan memang tidak nyaman Maka oleh pimpinan diminta sama yang mengelola parkir yang di masjid itu Tolong deh buat dulu uji coba di sini Salah satu untuk memprotek kenderaan yang bolak-balik lewat sini Sehingga walaupun misalnya dia bukan untuk oleh rektorat Tapi parkir di sini tidak muat lagi kan Itu yang pertama Yang kedua Dulu pernah kita tengah rai bahwa hilangnya motor itu Orang tidak masuk keluar dari sana Tetapi dia balik lewat sini Keluar Alasannya kan dari bank, dari mana-mana kan gitu Padahal tidak Maka dengan adanya alat yang sekarang itu kan tidak bisa dibuka dari sini Dan itu harus nanti terekam semuanya kenderaan yang masuk lewat situ baru bisa dibuka Menurut Yandi, salah satu petugas penjaga palang pintu Masih terdapat karyawan yang bingung akan penggunaan barir gate ini Meskipun demikian, kehadiran barir gate ini tetap disambut baik oleh karyawan UIN Jakarta Jika berjalan lancar dan efektif Rencananya teknologi barir gate ini akan diresmikan dan diterapkan untuk seluruh pintu masuk dan keluar parkir di UIN Jakarta Pada tahun 2016 mendatang Putri Hustul Aprilia, Martini, melaporkan untuk DR Sebagai salah satu laboratorium di pusat lab terpadu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Lab pangan menjadi laboratorium uji dan riset yang mempunyai peran penting bagi pihak kampus maupun luar Hal tersebut ditunjukkan dengan sarana dan prasarana yang memadai Bertempat di pusat laboratorium terpadu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Laboratorium pangan sudah berdiri sejak peresmian gedung PLT pada tahun 2003 Laboratorium pangan tersebut menempati lantai dasar gedung pusat laboratorium terpadu yang terdiri dari Laboratorium Bioteknologi Pangan dan Laboratorium Kimia Pangan Selain menjadi penunjang penyelenggaraan praktikum oleh mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Lab pangan menjadi pusat laboratorium riset dan laboratorium pelayanan jasa pengujian untuk kepentingan pihak luar kampung Kita emang terbuka ya, terbuka untuk umum juga Karena tadi yang selain penyelenggaraan praktikum, khususnya Fakultas Alibu dan Teknologi Kita juga menerima masalah lain yang mau nge-lab, mau nge-lab, mau kelimpian disini-sini Karena tadi salah satu penyelenggaraan lab pangan itu sebenarnya tergolong lengkap ya Kadang dari lab lain itu mau nge-lab disini, karena emang di labnya gak ada alatnya, gak ada bahannya Jadi mereka mau nge-lab disini dan Atau mulia sih, kalau dikampusang-musang itu emang agak terkenal lain sebagainya Lab ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana peralatan pengujian dan penelitian yang lengkap Ada sekitar 15 peralatan pengujian dan penelitian yang terdapat di laboratorium pangan Salah satunya adalah HPLC, FTIR, Spectrophotometer, GCMS Yang masing-masing alat tersebut digunakan sebagai penentu kadar vitamin, karbohidrat, dan protein Dengan adanya lab pangan di PLT, diharapkan dapat menunjang penyelenggaraan pendidikan yang unggul Anifai Maranti, Ciputat, melaporkan Kamu tau gak sih Def, olahraga bersepeda itu merupakan olahraga yang paling menyehatkan dan juga yang paling hemat Ya, betul sekali Syaru, dan bersepeda juga merupakan salah satu olahraga yang paling digemari oleh masyarakat Nah, di UIN Jakarta ini ada salah satu komunitas bagi pecinta bersepeda, yaitu sepeda sehat Seperti apa liputannya? Ini dia Komunitas sepeda sehat atau yang biasa disingkat menjadi KSS UIN Jakarta Merupakan sebuah perkumpulan mahasiswa yang memiliki hobi dan kegemaran sama yaitu bersepeda Komunitas yang sudah berdiri 3 tahun ini diketuai oleh seorang mahasiswa fakultas tergiyah dan keguruan Yaitu Ahmad Akbar Ikrom Pada awalnya, KSS UIN Jakarta merupakan kegiatan bisnis jasa penyewaan sepeda yang didirikan oleh 3 mahasiswa UIN Jakarta Salah satunya adalah Supriyadi, mahasiswa jurusan manajemen fakultas ekonomi dan bisnis Mari kita cerahkan hari Memang KSS UIN itu menurut gue apa ya, komunitas sepeda yang yang basicnya hobi ya, hobi gitu ya Visinya itu buat pengen, karena gue punya visi yang sama gitu antara KSS UIN dan kontrol sepeda Nantara bisnis gue dan komunitas gue, gue pengen jadiin tang segerang kekuatan itu sebagai kota dengan aktivitas sepeda tertinggi di Indonesia Ngalain pertama Kampung Inggris dan alangkah baiknya 5 tahun target gue tuh bisa ngelain Amsterdam gitu Dimana orang lalu-alang sebenarnya punya sepeda gitu Tapi gue ngawalinnya dengan cara sederhana gitu, lewat kampus gue sendiri gitu Jadi awalnya itu pertama, gue datang ke awal di Parasitas Indonesia Iya, gue main kesana Dan di hari itu gue lupa nanggap beberapa tempatnya, tapi gue pengen banget ke sepeda disitu Gue dateng disitu ada penyewaan sepeda gratis, gue masih seorang umum dan gue gak dikasih Karena faktor pertama, gue bukan mahasiswa umum Pulang dari situ, gue kesel sama abangnya, sampe gue bilang, gue sewa deh bang, dia tetep gak mau keranggungan mahasiswa Akhirnya pulang dari situ, gue ntar inspirasi, gue beli sepeda banget dan gue sempat Itu awal-awalnya Ini bukan KSS UU dulu, tapi bisnis sewa sepeda dulu Dulu namanya bisnis, sawat sepedanya, sepeda saya tuin juga Tapi setelah itu, akhirnya gue liat dari dasar Liat apa sih namanya problem di kampus yang kekakiran makin susah, kayak gini-gini Akhirnya gue makin terinspirasi buat ekspansi bisnis gue dan buka komunitas sepeda gitu Itu awalnya Kita tuh kumpul, kalau yang untuk yang sekarang nih, yang kedepannya sudah berubah Yang sekarang kita kumpulnya itu hari ini, abis, sore, hang, want kumpul-kumpul aja ibar kolokopter Biasanya di mana? Biasanya di sini, kumpul yang... Ya gitu kita tuh udah kayak meresmikan hari bersepeda itu pada hari Rabu disini Cuma, ya itu perjalanan yang mau, belum mau Gue sih berharap sama teman-teman KSS UU itu, pertama tetap solid sih ya Maksudnya tetap jaga silatur agni, mereka hilang-hilangan, gak apa-apa, gak masalah Gak masalah ya, maksudnya kayak tetap membawa, apa sih mau kebanyakan tentang sepeda Dan terutama di kampus kita sendiri sih, karena problematika yang tadi gue jelasin Pendiri dan Ketua KSS UU Jakarta ini berharap pembangunan gedung parkir bisa secepatnya diselesaikan Sehingga terdapat banyak lahan parkir untuk sepeda, dan tentunya UU Jakarta menjadi universitas yang lebih sejuk Nur Hidayati Fauzia, Mangrifa Istikomah, melaporkan Syahrul suka makanan Bali gak? Suka banget, apalagi sambelnya tuh khas banget, aku suka Nah, untuk Anda pecinta kuliner Bali, tak perlu jauh-jauh untuk mencicipinya Di kawasan Ciputa, Tangerang Selatan, terdapat restoran bernama Bali Kui Yang menyuguhkan berbagai makanan dan minuman khas Bali Dan Anda pun dapat merasakan suasana dan musik khas Pulau Dewata di restoran ini Untuk Anda pecinta kuliner Bali, ada sebuah restoran yang siap memanjakan midah Anda Bernama Bali Kui Menuh favorit di restoran ini, yaitu ayam bakar bumbu Bali Bumbu balinya sangat khas, racikan jahenya menambah keunikan cita rasa Dan yang pasti akan menambah naksumakan Anda Harga yang ditawarkan pun berkitar dari Rp20.000 sampai Rp40.000 Restoran ini merupakan cabang kedua yang dijadikan tahun 2008 Setelah cabang pertama berada di jalan Hajimau Bumbu Bali Berbeda dengan restoran Bumbu-bumbu Restoran yang perlu Berbeda dengan restoran Selain menyuguhkan berbagai makanan khas Bali, restoran ini juga menyeliti berbagai minuman Seperti Starship, Sunrise, Rainbow Sky, dan masih banyak menu minuman unik lainnya Konsep restoran Bali Kwi ini dirancang begitu unik Berbagai perna-pernik khas Pulau Dewata didatangkan langsung dari Bali untuk menunjukkan restoran ini Harga yang terjangkau serta rasa dan suasana yang nyaman adalah alasan mengapa banyak pengunjung betah untuk menghabiskan waktu di sini Kalau dari suasananya sendiri, gimana? Rasananya enak banget Buat santai lagi nih sambil ngobrol-ngobrol Gak bosan Bagaimana penyeksa? Apakah diterima untuk mencintai makanan khas Bali di sini? Ya, langsung saja datang ke Jalan Pahlawan nomor 9, Buntun Ciputat, Tanarang Selatan Restoran ini buka mulai pukul 11.30 siang sampai 12 malam Devi Agustiana dan Nadia Sabrina melaporkan untuk DMK TV Berita tadi mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini Saya Devi Agustiana Dan saya Syaruh Hidayanto beserta kru yang bertugas pamit undur diri Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!